Gubernur Al-Haris menghibahkan aset berupa tanah seluas 1,6 hektare yang berada di Sekolah STIE Jambi kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kapasitas hukum bagi Kejaksaan Republik Indonesia. Seluas 16.890 meter persegi tanah milik pemerintah Provinsi Jambi yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Jambi, Jumat sore dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi. Pemberian hibah tanah tersebut ditandai dengan pendanda tanganan serah terima barang milik daerah berupa tanah kepada Kejati Jambi. Tanah yang berkisar 12 miliar tersebut dihibahkan dengan tujuan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH di Jambi. Dengan harapan anak-anak Jambi yang merupakan generasi penerus bangsa dapat menempuh pendidikan dalam ilmu hukum. Penyerahan ini adalah semata-mata untuk kemajuan kampus tersebut karena memang Pak Jasa Agung menginginkan agar di situ nanti ada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Jaksaan. Saya pikir demi untuk kepentingan anak Jambi ke depan kita perlu mereka SDM yang berkualitas. Kenapa tidak ketika sekolah itu nanti dikelola oleh teman-teman dari kejaksaan dengan SDM yang mumpuni, yakin insya Allah sekolah itu nanti akan berhasil digunakan. Tanah hibah yang diberikan pemerintah kepada Kejati Jambi akan dikelola untuk membangun sekolah mulai dari tingkat TK hingga berguruan tinggi sehingga dapat mewujudkan mimpi Jaksa Agung memiliki sekolah tinggi atau setingkat universitas. Dan kami banyakkan nanti pengajar-pengajarnya banyakkan dari praktisi kami. Karena kami banyak juga dokter-dokter ya dari kawan-kawan kami internalnya banyak yang dokter itulah nanti akan isi. Kurikulum sudah dibentuk di sana kita tinggal mengikuti di sini. Nah cuma mungkin tahun ini mungkin kita belum karena kita belum ada nanti. Mungkin tahun depan baru kita akan membuka kelas untuk di Jambi. Bisa langsung penerimaan ya Pak? Tahun depan itu langsung penerimaan. Ya, nanti kita kan bersinergi dengan di Kabambang ya. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!